Ini persoalan yang harus segera dijawab, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap sepele, karena selama ini kita kadang suka membuat skala prioritas yang kadang tidak tepat pada penanganan hukum, sehingga ada istilah tebang pilih dan lain sebagainya. Ini persoalan yang serius, tidak perlu lagi untuk melakukan pidato saja. Penyelesaiannya tidak hanya lewat pidato, tapi dengan proses penegakan hukumnya, karena perkara Pak Ahok nanti bersalah atau tidak, sekali lagi, yang harus kita akui atau kita junjung tinggi adalah asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Sebagai orang yang bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang sifatnya berkekuatan hukum tetap, final and binding, dan tidak ada upaya hukum lain, maka orang itu baru kita pantas katakan sebagai orang yang bersalah di muka hukum. Baik, bisa tidak sih suara dari mungkin banyaknya pandemi tadi, banyaknya orang-orang yang dirugikan, secara agama untuk dinodai, secara agama diwakilkan dengan fatwa MUI, atau mungkin saksi dari pihak pelapor, begitu? Ya, elemen-elemen tadi itu kan bisa menjadi simbolisasi, bahwa kalau bicara tentang masyarakat komunitas muslim tadi, maka mereka akan taat, akan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh ulama, pendapat ulama, jumhur ulama. Begitu juga misalnya teman-teman di Bali, jadi kita tidak hanya bicara Islam di sini, sehingga tidak terkesan bahwa satu agama tertentu ingin memaksakan kepentingannya. Semua kepentingan dilindungi, agama yang di luar Islam pun akan dapat porsi yang sama. Dan ini bisa jadi sebuah lesson learned atau pelajaran berharga bersama yang dapat kita tarik bahwa dalam kebinekaan ini tidak hanya satu agama tertentu, kalau memang ternyata ada agama lain yang merasa kepentingan hukumnya dinodai tadi, dia juga bisa melakukan proses tadi, karena ini tidak merujuk pada satu agama tertentu. Baik, kita tidak melihat banyak yang pendemo tadi ya, nanti kita akan melihat bagaimana dari pemahaman dari saksi-saksi yang hadir ya, gelas perkara tadi. Untuk sejauh ini ada potensi dari Ahok sendiri untuk bisa tidak lolos dari jeratan hukum? Kita jangan sampai nanti membuat sebuah ramalan gitu ya, khawatirnya kalau tepat jadi satu pembenaran dan kebetulan atau nanti bahkan mengarahkan. Berarti dalam konteks ranah hukum ini yang kita lihat adalah bagaimana tadi Pak Ahok mencoba untuk menjawab persoalan yang dialamatkan kepada beliau. Bahwa ada pasal 156A yang kemudian membelit beliau tadi, bagaimana beliau keluar dari belitan pasal 156A tadi dengan melihat apakah ada ekspresi perasaan beliau, apakah ada perbuatan beliau yang dilakukan dengan sengaja di muka umum yang mengajukan permusuhan, yang mengajukan penyalahgunaan dan atau penodaan agamanya tadi. Sehingga ada suatu agama yang kemudian tidak merasa terganggu di Indonesia ini. Nah yang menjadi persoalan adalah menerjuk pada suatu agama tadi, maka kalau sudah ada komunitas dari atau kumpulan masyarakat dari suatu agama yang merasa hal itu dirugikan, nah ini yang menjadi hal yang harus Pak Ahok konsen sekali untuk bisa menjawab agar tadi kembali ke pertanyaan Mbak Lufi lepas dari jeratan hukumnya. Tapi sejauh ini upaya-upaya yang sudah mungkin dilakukan Ahok seperti mungkin meminta maaf kepada publik, itu bisa tidak untuk mungkin mengurangi dari jeratan hukumnya? Ini agak, mungkin agak sedikit kasar terdengar kalau saya sampaikan, tapi memaafkan itu tidak berarti menghapus sifat melawan hukumnya. Proses ini akan terus berjalan dan saya yakin dan percaya bangsa ini adalah bangsa yang forgive and forget, bangsa yang mudah lupa dan kemudian memaafkan. Bangsa ini bangsa pemaaf, beberapa kali disakiti akan memaafkan, tapi ini jadi persoalan lain ketika ada emotional spiritualitas. Dua hal yang kalau kita lihat dari kacamata bangsa ini adalah ketika bicara tentang kebangsaan, nasionalisme dan bicara tentang yang paling utama adalah agama. Hal ini adalah isu sensitif yang seharusnya, bukan hanya Pak Ahok, pejabat publik harus menghindari ranah ini untuk bermain. Kalau running ingin mendapatkan satu posisi dalam konteks katakanlah mengejar menjadi seorang gubernur ataupun bupati, saya rasa isu ini sudah haram untuk kita lakukan. Karena sekali lagi ini akan mencederai orang lain, bermainlah dalam ranah program kerja, bermainlah dalam ranah prestasi yang ditunjukkan dalam perbuatan yang konkret dan nyata. Baik, hasil dari gelar perkara ini nantinya seperti apa sih Mas Heri? Mungkin hasilnya nanti akan dianalisis kembali dari pihak-pihak ahlinya? Yang pasti akan menjadi catatan kaki bagi setiap pihak, baik pelapor maupun terlapor, kemudian juga itu juga jadi masukan bagi pihak polri, misalnya kurangnya yang mana, bagian apa, evaluasi dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam gelar perkara ini. Jadi, gelar perkara ini bukan pepesan kosong yang seakan-akan gugur kewajiban dilakukan. Jadi ada proses yang kemudian akan diperbaiki, sehingga nanti ketika mengambil satu putusan, karena gelar perkara ini ada tendensinya bisa saja membuka peluang untuk terjadinya katakanlah SP3. Tapi saya tidak mengatakan harus di SP3, tidak wajib dia. Tapi bisa di SP3, kalau memang ternyata tidak cukup bukti, karena itu juga diakomodir dalam KUHAP kita pasal 109.